Tengah malam menjelang tanggal 7 Februari tahun 1989, Kolonel Hendro Priyono memimpin pasukan yang terdiri 3 peleton Batalion 143 dan 1 peleton Brigit Mobil atau BRIMO. Pukul 4 waktu Indonesia Barat tanggal 7 Februari tahun 1989, pasukan menyerbu Umbul Cideng. Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo edisi tanggal 18 Februari tahun 1989, sebanyak 246 pengikut Warsidi tewas termasuk Warsidi sendiri. Mengenang pembantayan umat di Talang Sari, eksodus orang-orang Kelampung yang dilindungi Warsidi menjadi masalah. Keberadaan mereka dicurigai pemerintah sebagai gerakan subversif. Pemerintah berdali bahwa kelompok Warsidi mengajarkan ajaran sesat karena membangun komunitas yang tertutup dan tidak berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Padahal sedari awal, mereka memang hanya ingin membangun kampung yang bisa dengan leluasa menerapkan ajaran atau syariat Islam yang diakini. Jamat Wey Jepara, Zulkifli Malik menulis laporan yang ditujukan kepada Komandan Rayon Militer Wey Jepara, Kapten Sutiman. Pada tanggal 28 Januari tahun 1989, turun perintah dari Kapten Sutiman agar Warsidi menghadap. Kepala desa tempat Warsidi tinggal pun ke bagian tugas dari Sutiman, mengawasi gerak-gerik Warsidi. Tanggal 1 Februari tahun 1989, ada laporan dari kepala desa setempat bahwa kelompok Warsidi mengadakan ceramah bernada ekstrim, mengumpulkan botol untuk bom Molotov, dan mengadakan latihan beladiri. Tanggal 4 Februari tahun 1989, laporan dari kepala desa itu diteruskan Sutiman ke Kodim Lampung Tengah. Selanjutnya, Mayor E.O. Sinaga turun tangan. Tidak lupa, Kapten Sutiman mengirim beberapa anggotanya untuk mengintai pengajian Warsidi. Pukul 23 malam tanggal 5 Februari tahun 1989, rupanya pengintai yang dikirim Sutiman juga melakukan penculikan pada beberapa pengikut Warsidi. Anggota kelompok Warsidi pun mengadakan rapat mendadak. Tanggal 6 Februari tahun 1989, rombongan pejabat lokal, baik sipil maupun militer, mendatangi kelompok Warsidi di Unggul Cidem. Setiba di tempat kelompok Warsidi, rombongan itu langsung diserang karena dikira akan menangkap Warsidi. Dalam bentrokan itu, Kapten Sutiman tewas. Tidak lama setelah itu, di tempat lain, prajurit satu budi dibunuh Rianto, pengikut Warsidi yang kesal dengan kedatangan pejabat lokal yang datang. Tengah malam menjelang tanggal 7 Februari tahun 1989, tepat hari ini 29 tahun lalu, Kolonel Hendro Priyono memimpin pasukan yang terdiri 3 peleton Batalion 143, dan 1 peleton Brigade Mobil atau BRIMO. Pukul 4 waktu Indonesia Barat tanggal 7 Februari tahun 1989, pasukan menyerbu Umbul Cidem. Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo edisi tanggal 18 Februari tahun 1989, sebanyak 246 pengikut Warsidi tewas, termasuk Warsidi sendiri. Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras menurunkan laporan terperinci yang berjudul Kertas Posisi Kontras Kasus Talang Sari 1989, sebuah kisah tragis yang dilupakan. Laporan itu menyebutkan, pasukan yang dipimpin Hendro Priyono dilengkapi senjata modern M16, bom pembakar, granat, dan 2 buah helikopter yang membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, dan tidak ada jalan keluar bagi jemaah untuk menyelamatkan diri, mereka hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Ibu Saudah, salah seorang saksi mata dari kelompok Warsidi yang masih hidup, memberi kesaksian bahwa pada pagi hari ia sudah melihat sekitar 80-an mayat yang bergelimpangan di sana-sini, hasil serangan aparat sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dikumpulkan, sekitar 20 ibu-ibu dan anak-anak dipukul dan ditarik jilbabnya, sambil dimaki-maki aparat. Ini istri-istri PKI. Di depan jemaah, seorang tentara mengatakan, perempuan dan anak-anak ini juga harus dihabisi, karena akan tumbuh lagi nantinya. Masih menurut investigasi kontras, seorang bocah lelaki dari kelompok Warsidi Ahmad, 10 tahun, dipaksa menyiramkan bensin ke arah pondok-pondok dan membakarnya. Di bawah ancaman senjata aparat, Ahmad berturut-turut diperintahkan untuk membakar rumah Jayus, ibu Saudah, pondok pesantren, dan bangunan-bangunan yang diduga berisi 80-100 orang. Bayi, anak-anak, ibu-ibu, banyak diantaranya yang sedang hamil, remaja, dan orang tua, dibakar disertai dengan tembakan-tembakan untuk meredam suara-suara teriakan lainnya. Berakhirlah hasrat kelompok Warsidi untuk hidup secara islami dalam sebuah kampung yang eksklusif. Terima kasih telah menonton!